Kaitan tentang konflik tersebut, Yerusalem merupakan kota penting bagi tiga agama yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Perebutan kota suci ini terus dilakukan oleh Palestina dan Israel. Nah upaya Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem menjadi ganjalan atas upaya perdamaian yang diupayakan terjadi atas solusi dua negara. Yerusalem adalah kota suci. Selama berabad-abad umat muslim, Yahudi, dan Kristen berbagi tempat untuk melakukan peribadatan dan juga perselisihan di salah satu kota tertua di dunia ini. Di kota ini ada Masjidil Aqsa. Diakini umat muslim merupakan tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Israel Miraj. Bersebelahan dengannya adalah Dome of the Rock. Lalu juga ada Western Wall atau Tembok Barat atau Tembok Ratapan. Hanya berjarak beberapa langkah saja dari Masjid Aqsa. Umat Yahudi percaya batu pada tembok ini merupakan fondasi penciptaan bumi dan tempat terdekat untuk berdoa. Lalu ada gereja Maha Kudus yang diakini umat Kristen sebagai tempat yang sangat penting. Menurut pengadut Kristen, di tempat inilah kematian, penyaliban, dan kebangkitan Yesus terjadi. Kunci dari gereja ini dipegang oleh keluarga muslim. Ketiga tempat ibadah ini berada hanya pada sebagian kecil kota Jerusalem atau Al-Quds. Namun bagian kecil inilah yang menjadikan Jerusalem sebagai kota paling sensitif hingga saat ini di permukaan bumi. Tahun 1947 saat PBB membagi dua wilayah di tanah Palestina menjadi wilayah Yahudi dan wilayah Arab, Jerusalem dikecualikan. Kota ini disepakati sebagai kota internasional. Namun tahun 1967 Israel melakukan agresi yang membuat akhirnya Jerusalem seluruhnya dikuasai oleh Israel. Tapi bangsa Palestina dan juga mayoritas dunia internasional tidak mengakuinya. Ada sekitar 850 ribu populasi di Jerusalem dengan 60% diantaranya adalah umat Yahudi dan sisanya adalah Muslim, juga sebagian kecil penganut Kristen. Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel artinya melanggar resolusi PBB yang menyatakan kecaman atas penguasaan Israel atas Jerusalem Timur yang akan menjadi ibu kota Palestina atas kupaya solusi dua negara. Karena resolusi ini, sejak 1980 seluruh negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel telah mengalihkan kedutaannya dari Jerusalem dan memindahkannya ke Tel Aviv. Sejak Kongres Amerika Serikat mengalmini membuka kedutaan di Jerusalem, Presiden Amerika Serikat sejak Clinton, Bush, dan juga Obama menghindari kebijakan ini karena secara diplomatik dia kini akan menuai banyak kecaman. Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa ini adalah bagian dari upaya perdamaian di Timur Tengah, hal yang diakini justru terbalik oleh komunitas dunia. Pemimpin Palestina bahkan menyebutnya ini adalah langkah mundur atas upaya perdamaian antara Palestina dan Israel kembali ke titik nol. Para perevolusi CNN Indonesia